Tempatkan beberapa tetes produk ke plaster, kemudian pasang plaster pada kulit lengan bawah bagian dalam, seperti ini. Kamu tempelkan di sini. Kebanyakan dari kita itu selalu mengikuti testimoni dari orang lain ketika menggunakan skincare ya. Nggak apa-apa, wajar banget. Saya pun dulu begitu. Saat dipakai orang lain hasilnya bagus, kita ikut-ikutan. Begitu kita pakai, eh malah timbul kemerahan, gatal, melepuh, dan lain-lain. Ya kan? Ayo ngaku, siapa yang pernah ngalamin? Coba ceritakan pengalamanmu itu di kolom komentar di bawah. Oke? Nah, untuk menghindari kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan itu, di video kali ini saya akan membahas 3 tips aman menggunakan kosmetik ataupun skincare supaya kamu terhindar dari efek samping yang merugikan tersebut. Oke? Kita mulai dari yang pertama. Pilih dan beli kosmetik atau skincare sesuai kebutuhan. Jadi gini teman-teman, kamu harus lebih rasional dan selektif dalam memilih kosmetik ataupun skincare dan tidak mudah terbujuk iklan atau promosi yang berlebihan. Pilihlah kosmetik atau skincare yang sesuai fungsi, tujuan, dan manfaatnya. Pertimbangkan juga untung dan ruginya dalam memilih kosmetik ataupun skincare tersebut. Oke? Kemudian yang kedua. Cermat dalam menggunakan kosmetik ataupun skincare. Jadi begini. Kamu harus memperhatikan dengan baik kegunaan dan cara penggunaan produk tersebut. Buat kamu yang sedang hamil, khusus wanita ini, konsultasikan pemilihan kosmetik atau skincare yang aman ke dokter kandungan ataupun dokter kulit kamu. Sebelum menggunakan kosmetik ataupun skincare, sebaiknya lakukan dulu uji kepekaan kosmetik yang akan dipakai dengan cara seperti Siapkan dulu nih, kamu punya plaster ya. Kebetulan saya tidak ada ini ya. Tempatkan beberapa tetes produk ke plaster. Kemudian pasang plaster pada kulit lengan bawah bagian dalam seperti ini. Kamu tempelkan di sini. Biarkan plaster selama 24 jam. Kemudian lepaskan dan periksa apakah terjadi reaksi. Selama periode tersebut, 24 jam tersebut, jaga jangan sampai terkena air dan juga basah. Nah, jika terjadi kemerahan, gatal, melepuh, dan nyeri pada bagian kulit yang ditutupi plaster, berarti kemungkinan kamu sensitif atau alergi terhadap produk atau beberapa komponen dalam produk tersebut. Tapi kalau tidak ada reaksi, berarti produk tersebut aman untuk kamu gunakan. Nah, kalau kemerahan, gatal, melepuh, nyeri, dan juga gejala lain yang terjadi tidak hilang atau memburuk setelah kamu cuci di bagian yang sudah diuji tadi ini, segera konsultasikan ke dokter. Oke? Yang perlu kamu ingat nih, jangan gunakan kosmetik atau skincare milik orang lain yang belum tentu cocok dengan jenis kulit kita. Itu yang biasa kamu lakukan kan? Jangan ya. Simpan baik-baik kosmetik atau skincare dengan baik. Kalau timbul iritasi atau efek samping lainnya, segera hentikan penggunaan kosmetik ataupun skincare tersebut. Konsultasikan ke dokter kulit. Kalau efek samping yang terjadi itu semakin parah. Gitu, teman-teman. Oke? Kemudian yang ketiga, membaca informasi yang tercantum dalam label atau kemasan kosmetik ataupun skincare yang kamu gunakan. Oke? Gini, teman-teman. Kamu harus tahu banget, wajib banget untuk memperhatikan informasi yang tersedia di label seperti cara penggunaan, kegunaan, komposisi, tanggal kadar luarsa, atau peringatan lainnya kalau ada. Dianjurkan juga untuk mencari informasi lengkap mengenai produk kosmetik atau skincare tersebut. Untuk produk kosmetik atau skincare yang teregistrasi, biasanya diwajibkan mencantumkan nomor izin edar. Biasanya juga ada yang terdaftar dari Badan POM ya. Nah, daftar produk kosmetik atau skincare yang ternotifikasi atau teregistrasi oleh Badan POM itu dapat dicek melalui website Badan POM. Tapi yang perlu kamu ketahui juga, skincare berupa krim meracikan dokter biasanya tidak akan ada di dalam website dari Badan POM. Begitu, teman-teman. Oke? Itu tadi tiga tips aman menggunakan kosmetik. Sekian dulu pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kamu juga bisa tonton beberapa video lainnya yang membahas seputar kulit yang ada di channel ini. Saya juga sertakan beberapa informasi tambahan yang bisa kamu lihat di kolom deskripsi di bawah. Sampai ketemu di video kesehatan kulit estetik lainnya. Stay glowing! Sampai ketemu di video selanjutnya.